ini perang liter kawan pat pat kabeh enggak kabeh kan gak bisa filter terlalu yang liternya gak setengah liter dia iya soalnya ngantong kura-kura abu jin gak nyamping gak nyamping biasanya gak setengah liter wohh, yang ngantong kan oleh pengustur wohh, wohh, wohh bener-bener yang satran juga gue pake lah gureng ini udah bisa kemudian gaulah ini sih gaulah gureng nih ulineurong muda ulineurong muda ulineurong muda ulineurong muda udah mau koto nah, ini loh walaunya ini halus gureng-gureng ini gureng-gureng ini gureng-gureng ini orang yang pake pake sewak pake sewak pake kabelator lu lupa nih ya ini dilepas bosku biar bisa sedeng rogoh-rogoh di bagian dalam ini namanya mas Agung pinggir andilan saya mas mas sama ada itu dulu dulu apa sebenarnya kalian lalu gureng ini mas pokoknya ngomong oleh uang uangnya mas diri langsung di disik mas ya orang ya orang pokoknya mau di bulu ini mulitoknya ini di dalam ini 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 hehehe 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 untuk ini bukan murah-murah wuih aku masih murah tau apa ini yang mau nunggu? eh apa ini yang mau nunggu? selamat menaingkan bepunyikan kembali melakukannya 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 Terima kasih telah menonton Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di channel Jelam Jidni Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar dan selalu dimudahkan dalam segala hal Amin Teman-teman, di belakang saya itu sudah ada mobil pickup Mitsubishi T120SS Jadi mobil itu adalah mobil pesanan teman saya kemarin, sekitar 1 mingguan kemarin ya teman-teman Jadi pada hari minggu kemarin, kemarin, kemarinnya lagi, itu saya melakukan pencarian yang ketiga Jadi minggu kemarin itu pencarian ketiga untuk pesanan Mitsubishi T120SS ini Jadi kita Alhamdulillah dapat yang 2009 ini cukup berkesan ya untuk mendapatkan mobil ini Karena yang punya itu kayak gandoli gitu loh, apalagi istrinya Bahkan kita sudah DP dan kita sudah janjian untuk besoknya mobil diantar ke sini Itu sorenya ya, jadi waktu jam berapa ya, jam 3an saya pulang, balik pulang Sampai rumah itu setelah jam 5 Baru aja sampai rumah, itu saya ditelepon Katanya mobilnya mau di cancel untuk jual belinya Aduh, sempat panik juga teman-teman Karena ya kita sudah mencarikan maksimal untuk teman saya ini ya Dan saya serknya di mobil ini, serk banget Jadi nggak rela lah kalau kita nggak jadi beli mobil ini Jadi pokoknya saya berusaha terus, bisa nggak bisa mobil ini harus saya beli gitu Oh bahkan yang punya ini katanya mau dicerahkan istrinya teman-teman Aduh, aduh saya tuh Ya Alhamdulillah setelah kita melakukan mediasi ya Mediasi, edukasi Alhamdulillah nggak sampai emosi lah Cukup kita edukasi pelan-pelan Akhirnya si emasnya yang punya ini bisa luluh dan istrinya juga bisa luluh Dan akhirnya meneruskan akad jual beli kita Oke, itu suatu cerita yang membuat mobil ini lebih berkesan Dan di video kali ini teman-teman Di video kali ini, saya nggak mau review mobil ini ya Nggak mau review untuk jual beli maksudnya Karena mobil ini kan sudah pasti laku Karena ini mobil pesanan subscriber Dan kebetulan subscriber itu adalah teman saya sendiri Teman SMA, adik kelas saya Jadi di video kali ini saya mau menjelaskan alasan saya Kenapa saya memilih mobil ini Mengingat Ada berapa ya Mobil yang saya lihat itu ada Satu, dua, tiga, empat ini Harusnya lima Karena yang barengan hari minggu kemarin Itu nggak jadi kita cek Karena ya harga dan kondisi ya Pertimbangan itu Kenapa saya memilih mobil ini Dan apa aja sih kelemahan Kelemahan untuk Mitsubishi TSS T112SS ini Ya, semoga aja Dengan video ini Apa yang saya sampaikan itu menurut pengalaman saya Semoga aja Nanti bisa Memberikan Pengetahuan atau Pengetahuan tambahan lah Pengetahuan tambahan Sedikit-sedikit Untuk teman-teman yang lagi mencari Unit Khususnya Pickup Mitsubishi T120SS Oke teman-teman Makanya Simak terus video ini pelan-pelan Jangan di skip-skip ya Simak terus pelan-pelan Dan Tonton sampai akhir Nah Pertama ya Pertama Kenapa saya memilih mobil ini Jadi Waktu Minggu Minggu Hari Minggu itu Kan ada 2 unit 1 2006 1 2009 ini Dan Alasan saya Kenapa saya memilih mobil ini Dan memutuskan Tidak Tidak jadi Cek Yang 2006 Itu pertama Dari foto itu teman-teman ya Dari foto itu yang 2006 Sudah Sudah apa Cuttingan stiker full Jadi Cuttingan stiker itu Gini teman-teman Spekulasinya Ya Kalau mobilnya Itu Bodinya Apa Cetnya Itu Masih orisinil Itu meskipun dikelentek Cuttingnya Stiker itu Tetap Apa Tetap utuh Cetnya tidak ikut Ngelentek Nah Tapi kalau Ada yang Sudah sepet Karena mengingat Tahun 2006 ya Kalau 2006 itu Banyak sekali yang Ya Pastilah Pastilah Sudah ada Sepet semuanya Itu pasti Jadi saya Tidak mau Memanggil resiko Karena saya Pertama Dikasihkan Kepercayaan Diberikan Kepercayaan Jadi nanti Cet Cet Bodi Buk Lantai Buk Sasis Dan Jog Dashboard Itu Itu masih Originalnya Kalau yang 2009 ini Dan yang 2006 Itu Pertama tadi Cetnya ya Cetnya saya sudah Tidak masuk Yang kedua adalah Apa ini Lantai Buk Lantai Buk Yang 2006 Itu Lantai Buk Yang Itu Yang ada Selebur Jadi yang Yang rendah Ini yang Versi Rata Yang 2006 Sudah Dicet Dan Selebur Buk Sudah Dipotong Jadi Kelihatan Tidak Manis Dan Motongnya Tidak Rata Masih Ada Melenuk Itu Masih Ada Dan Itu Mengurangi Hasrat Saya Untuk Mengecek Mobil itu Kemudian Selanjutnya Adalah Selanjutnya Adalah Masalah Harga Jadi Sebelum Saya Berangkat Itu Biasanya Saya Tanya Harga Kira-kira Berapa Sih Netnya Atau Gambarnya Berapa Saya Sesuaikan Kondisi Jadi Sebelum Saya Tanya Harga Saya Tanya Kondisinya Bagaimana Dulu Dan Kondisinya Meskipun Saya Tidak Secara Langsung Mengecek Mobil itu Kebetulan Ada Salah Satu Teman Saya Dikediri Jadi Yang 2006 Posisinya Dikediri Posisinya Ada Salah Satu Teman Saya Yang Dikediri Itu Sudah Mengecek Mobil itu Dan Katanya Bodinya Sudah Isi Tipis Rata Muter Semua Jadi Bisa Dipastikan 100% Mobil Yang 2006 Sudah Over Speed Beda Dengan Yang Ini Jadi Ya Sudahlah Saya Mundur Untuk Mengecek Mobil itu Kemudian Lanjut ke Mobil ini Kenapa Saya Memilih Mobil ini Karena Ini Kondisi Bawaknya Masih Untuk Semua Mulai Dari Cabin Itu Masih Ori Bodinya Masih Klempeng Meskipun Ini Ada Bagian-bagian Tertentu Yang Sudah Desok Desok Dikit Dan Ini Sudah Sepet Bagian Sini Kalau Kalau Yang Ini Masih Ori Ini Ada Sepet Dikit Ini Tidak Masalah Bagi Saya Tidak Masalah Toh Bisa Diperbaiki Dan Biayanya Murah Ini Ini Juga Ini Ori Masih Masih Ori Tapi Ini Dekok Ini Ada Dikit Ini Ini Dikenteng Bisa Kemudian Mana Lagi Yang Ini 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 Cetnya Yang Bagian Sini Sudah Sepet Yang Bagian Sini Yang Ini Masih Ori Ini Sepet Ini Dikit Ini Benerin Bisa Yang Penting Bodinya Tidak Ada Dumpul Kalau Demper Seperti Ini Wajar Karena PR Mobil Ini Masih Bisa Saya Maafkan Masih Bisa Saya Terima Dan Namanya Pickup Sangat Wajar Kalau Ada Ponyok Ponyok Dikit Yang Penting Bodinya Masih Kencang Semua Tidak Sampai Parah Kalau Parah Jangan Tidak Masuk Kriteria Namanya Jadi Mobil Ini PR Itu Masih Bisa Saya Terima Dan Diperbaiki Juga Bisa Tidak Membutuhkan Biaya Mahal Karena Ini Saya Sudah Telepon Tukang Kenteng Saya Tukang Kenteng Saya Ini Tidak Menghabiskan 300.000 Untuk Kenteng Dan Jet Ini Maksimal 500.000 Jadi 1 juta Itu Tidak Nyampe Untuk Perbaikan Bodi Semuanya Kalau Bak Tidak Ada Masalah Bak Tidak Dicat Ini Kalau Dicat Nanti Eman Ini Antikarat Ini Peringkut Tipis Ini Ini Mau Dihilangkan Ini Bisa Tinggal Dikasih Bensin Aja Ini Masih Utuh Semua Yang Bagian Atas Ini Masih Utuh Titik Masih Ada Ini Masih Kaleng Ini Juga Masih Bagi Saya Malah Nilai Plus Ini Dalamnya Juga Gitu Lantai Meskipun Banyak Yang Karatan Cuman Ini Karatan Alami Jadi Belum Sepet Sama Sekali Ini Lantainya Masih Original Ini Juga Ini Apa Insolasi Jadi Ini Kabinnya Bagian Dalam Ini Masih Original Ini Masih Ini Malah 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 Menjadi Nilai Plus Ini Kejok Masih Ori Dari Tim Kanan Kiri Masih Ori Dashboard Masih Ori Dan Ini Ini Mungkin Abis Dikasih Double Din Tapi Pas Waktu Saya Lihat Itu Tidak Ada Sudah Dicopot Ini Masih Belum Bolong Biasanya Ini Bolong Ini Tempat Switch AC Panel AC Dashboard Ini Atapnya Masih Ori Apa Atap Plafon Masih Ori Itu Sun Visor Jadi Kolong Kolong Belakang Belakang Jok Ini Masih Ori Jadi Teman Teman Kalau Mau Mencari TSS Pickup Itu Perhatikan Pastikan Bagian Dalam Ini Jangan Ada Yang Sepet Kalau Teman Teman Memiliki Kriteria Harus Original Ini Teman Teman Menemui Kondisi Seperti Ini Beli Teman Teman Ini Menandakan Masih Alami Mobilnya Bak Baknya Masih Ori Masih Ori Nah Ini Masih Utuh Semua Dan Ini Ternyata Teman Teman Ternyata Ini Kelairan Blitar Nah Itu Lebih Membuat Saya Lebih Mantep Untuk Meminang Mobil ini Untuk Mengambil Mobil ini Kemudian Saces Saces Harus Utuh Kalau PSS Atau Futura Pastikan Bagian Sini Teman Jangan Sampai Ada Salasannya Bagian Sini Ini Masih Utuh Sebelah Kanan Tuga Harus Dicek Ini Masih Utuh Semua Tuh Masih Utuh Masih Ori Dan Tidak Ada Oli Yang Rembes Sayangnya Bannya Sudah Tipis Tipis Teman 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 Bannya Sudah Tipis Tipis Ya Wajar lah Tahun 2009 Ya Memang Harus Diganti Kalau Pengen Lebih Nyaman Lagi Pakai Ban Yang Standar Tidak Usah Pakai Ban Yang Seperti Ini Nanti Teman Saya Kalau Ada Rezeki Lagi Saya Sarankan Untuk Membeli Bannya Dulu Nah Ini Yang Bagian Kanan Sama Ini Kusam Original Karatan Original Ini Seperti Ini Karatan Original Kemudian Mesinnya Pastikan Halus Jack Engine Nyala Tunggu Mati Dulu Stutter Nah Mesin Tidak Ada Masalah Mesin Ada Masalah Dan Kemarin 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 Itu Jadi Begini Teman Teman Meskipun Ini Mobil Saya Srek Dan Akhirnya Saya Ambil Yang Ini Bukan Berarti Mobil Ini Tidak Ada PR Nya PR Nya Selain Yang Saya Tunjukkan Tadi Di Cabin Itu Yang Desok Desok Sama Sepet Yang Jelek Itu Ada Di ISC Itu PR Itu Ketahuan Setelah Saya Kemarin Mencoba Untuk Tune up Untuk Service Kecil-kecilan Service ringan Karena Menuruti Mandat Dari Pemilik Yang Teman Saya Ini Jadi Kemarin Datang Kan Minggu Senen Ya Senen Diantar Setelah 10 pagi Diantar Kemudian Besoknya Besoknya Pagi Langsung Saya Ganti Oli Langsung Saya Ganti Oli Teman Ganti Oli Kemudian Filter Oli Biar Memastikan Bahwa Oli Yang Ada Di Mesin Terkurah Semua Jadi Tidak Ada Sisa Oli Lama Yang Ada Di Filter Jadi Teman Teman Saya Sarankan Dalam Penggantian Oli Mesin Itu Saya Sarankan Sekalian Ganti Filter Olinya Oke Biar Tambah Maksimal Jadi Tidak Ada Sisa Oli Lama Yang Ada Di Yang Bakal Muter Di Mesin Karena Yang Di Filter Oli Itu Itu Ada Banyak Oli Bekas Teman Teman Yang Masih Menampung Disitu Itu Sekitar 300 Sampai 500 Milli Jadi Setengah Liter Eman Teman Teman Itu Saya Sarankan Begitu Kemudian Pas Waktu Service Ringan Saya Ganti Busi Juga Saya Ganti Busi Empat Baru Semua Dan Saya Service ISC Ternyata Angin Angin Terlalu Lebar Setelah Angin Angin Kita Service Semuanya Jadi Langsam Jadi Enak Tarikannya Jadi Mantap Nah Kelemahannya Sekarang Sekarang Kita Bahas Kelemahannya Mobil TSS Ini T120 SS Ini Yang Pada Umumnya Sepengatuan Saya Itu Pertama Ada Di Kaki Kaki Depan Teman Teman Kaki Kaki Depan Itu TSS Itu Sering Makan Separo Bagian Dalam Itu Saya Alami Sendiri Waktu Saya Punya Apa Ngerein Mobil Ini 2014 Lalu Itu Yang Habisi Duluan Itu Yang Band Depan Yang Bagian Dalam Kanan Kiri Rata Jadi Teman Teman Harus Selalu Waspada Sama Band Jadi Rat Ini Yang Bagian Sini Habis Duluan Yang Sini Masih Utuh Miring Jadi Teman Teman Harus Waspada Harus Rajin Ngecek Band Itu Di Gak Ada Soalnya Gak Ada Setelannya Jadi Dibenerin Gak Bisa Gak Ada Setelannya Ini Pakai Single Apa Gitu So Single Apa Gitu Nama Istilahnya Intinya Gak Bisa Distel Tidak Ada Penyetelannya Jadi Dari Kita Sendiri Aja Rajin Rajin Untuk Melukir Band Lukir Jadi Band Sini Dipindah Kesana Di Balik Di Di Kanan Kiri Di Jadi Nanti Habisnya Biar Rata Itu Yang Yang Kedua Yang Kedua Bagian Bagian Truttle Body Truttle Body Sebentar Nah Ini Truttle Body Ini Ini Skep Koin Yang Tengah Yang Buat Angin Angin Itu Sering Aus ISE Sering Aus Itu Teman Teman Harus Rajin Mengecek Jadi Kalau RPM Tinggi Terus Itu Biasanya Itu Koin Itu Sudah Aus Jadi Udara Masuk Ke Dalam Sebelum Diinjek Gas Sebelum Katuknya Itu Dibuka Itu Harusnya Kan Nutup Rapat Gitu Jadi Kalau Aus Ada Lubang Lubang Ngecil Setengah Mili Saja Itu Sudah Mempengaruhi Kinerja Kelangsaman Mobil Mesin Mobil Ya Khawatirnya Apa Khawatirnya Kalau RPM Terlalu Tinggi Pas Waktu Kita Manasi Mobil Di Pagi Hari Gitu Oli Belum Muter Mesin Sudah Bekerja Dengan Keras Sakernya Sudah Bekerja Muter Dengan Cepat Eman Eman Nanti Malah Merusak Komponen Komponen Yang Penting Di Bagian Mesin Kemudian Apa Ya Rim Rim Ini Ini Sering Kalau Kita Injak Rim Sering Ada Suara Ngeses Ngisis Gitu Mendesis Lah Mendesis Itu Ada Namanya Pak Di Dalamnya Itu Itu Diganti Solusinya Itu Nanti Sudah Selesai Kemudian Bagian Coil Coil Yang Ada Di Sebelah Kiri Belakang Kita Tunjukkan Coil Ini Ada Di Sala Di Sana Coba Bagian Dari Sini Kita Lihat Dari Sini Nah Itu Ada Belakang Situ Nah Itu Sering Kalau Kita Lewat Gendangan Air Sering Kecipratan Teman Teman Kabel Busi Coil Disana Jadi Harap Hati Teman Teman Kalau Pas Melewati Genangan Air Jangan Kenceng Kenceng Nanti Malah Merusak Coil Itu Aja Sih Sepengetahuan Saya Apalagi Teman Bell Teman TSS Harus Dicek Harus Sering Dicek Karena Mudah Putus Kalau Putus Nanti Bahaya Bahaya Bisa Merusak Komponen Mesin Yang Penting Nah Ini Teman BKB BKB Ini Faktur Sama Sertifikat Ada Jadi Ini Tambah Mantep Sekali Saya Ini Faktur Ini Fakturnya Faktur Ini Sertifikatnya Asli Kelahiran Blitar Lokal Blitar Alhamdulillah Kita Dapat Barang Yang Bagus Semoga Nanti Mas Afif Namanya Mas Afif Puas Dengan Mobilnya Jadi Mas Afif Ini Membelikan Mobil Pickup Untuk Keperluan Di Kandang Dan Sawah Orang Tuanya Teman Teman Bajak Hidup Bulan 12 Masih Panjang Plotnya Masih 2024 Saya Kira Cukup Itu Aja Teman Teman Yang Bisa Saya Sampaikan Jadi Habis Ini Saya Mau Langsung Ngirim Mobil Ini Ke Rumah Orang Tua Teman Saya Ini Karena Teman Saya Jelas Gak Ada Di Rumah Karena Teman Saya Ini Mas Afif Ini Lagi Di Australia Teman Kerja Di Luar Negeri Sebelumnya Saya Cucikan Dulu Biar Bersih Karena Saya Yakin Mobil Ini Di Rumah Yang Pemilik Sebelumnya Tidak Pernah Dicuci Karena Ruangan Mesin Itu Banyak Sarang Labah Labah Mungkin Cukup Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Video Ini Beranfaat Memberikan Manfaat Untuk Teman Teman Semua Dan Jika Ada Kata-kata Saya Salah Penyampaian Saya Kurang Tepat Atau Dalam Saya Memberikan Informasi Mengenai Minusnya Apa Kekurangan Mobil Mitsubishi T 120SS Ini Ada Yang Kurang Mohon Ditambah Di kolom Komentar Ya Teman Teman Oke Saya Akhiri Video Kali Ini Sampai Ketemu Di Video Saya Selanjutnya Saya Diram Sydney Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh